Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan channel Alhamdulillah youtuber gimana kabarnya sobat sehat semuanya Oke seperti biasa saya mencapai terima kasih pada pihak-pihak yang telah mendukung channel saya dengan cara subscribe like memberikan komentar dan share video saya ke sosial media yang lainnya terlupa saya ucapkan terima kasih pada pihak-pihak yang telah berbagi pengetahuannya dan yang paling utama adalah semoga selamatan dan kesehatan ada pada diri kita semua amin ya roba amin Oke video kali ini saya masih bisa menjelaskan mengenai kondisional formattingnya kali ini kita akan membahas ceklis nih Oke saya sudah membuat daftar kebutuhan bulanan yang harus dibeli ini adalah 15 item sama barangnya itu ada beras gas minyak goreng belah pasir kopi teh susu sabun mandi pasta gigi sampo sabun muka tisu sabun uang cuci perwangi cucian pelicin pakaian dan sebagainya silahkan mau ditambah atau dikurangi terserah ya nah di kolom berikutnya adalah ceklis ya untuk ceklis nanti kalau sudah dibeli berarti kasih ceklis nah tentunya untuk mempersingkat waktu mari kita mulai ya pertama kita sorot dulu nih kolomnya kolom ceklis sudah disorot semua kita masuk ke menu home lalu pilih conditional formatting pilih icon set di sini nih ada icon set kita pilih yang ini aja ya ada checklist nih tapi yang ini langsung surat lagi conditional formatting manage rules ya nah ini kan udah ya icon set nah kita klik ke tombol ini rule nya ini langsung edit rule ya pilih menu edit rule sub menu edit rule di sini ada set menu so I can only nah ini kita ceklis lalu pilih menu oke pilih apply pilih oke nah bila kita sudah membeli beras kita kasih angka 1 oke bila sudah membeli gas kita kasih angka 1 ya berarti dari checklist kalau belum membeli minyak goreng berarti enggak usah lewat kalau sudah beli gula pasir kita kasih angka 1 gitu ya sudah beli kopi kasih angka 1 belum beli teh melihat kalau belum kalau sudah beli intinya kita kasih satu kalau belum jangan ya oke cukup mudah ya oke udah kan sudah dimerti ya oke nah berikutnya misalkan nih biar bervariasi ada warna nah kita bikin kolom baru aja ya biar kelihatan beda nih format sel esnya aja saya pilih 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 kolom baru ya kolom warna checklist kita yang copy aja warna checklist misalkan oke kolom sudah siap dengan nama warna checklist kita sorot lebih dahulu yang mau diisi ya lalu pilih di menu home kita pilih menu conditional formatting lalu kita pilih cara yang yang lain ya tapi saya betulnya sama saja kita pilih cara yang ini aja new rule nah ini ceritanya kan kita akan memberi warna sesuatu yang sudah ada isinya ya berarti disininya format only cells that content di sini ya select rule tipenya pilih yang format only cells that content lalu di kolom format only cells with kita pilih kita pilih kita pilih yang no blanks yang sudah diisi ya kita pilih kasih warna itu lalu menu format kita kasih warna apa nih misalkan biar cerah ini aja lah kuningnya kita pilih oke lalu oke lagi berikutnya kita pilih lagi menu conditional formatting pilih manage rules ya nah disini kan udah ada nih berikutnya kan kita akan memberikan aturan baru aturan yang baru yaitu apabila sudah membeli barang barang tersebut akan dikasih checklist nah makanya kita pilih menu new rule lalu pada submenu format all cells batched on the values kita format setahannya kita pilih yang icon sets nah disini kita pilih di icon setsnya itu yang ada tanda checklist ini aja ya biar sama nih lalu pilih show icon only lalu pilih menu oke nah bila kita selalu membeli beras kita ketika ke satu maka nah ada checklist dan ada warna kuning nah berikutnya bila kita sudah membeli gas kasih angka satu maka akan berwarna kuning dan checklist berikutnya ini juga sama kalau minyak koreng misalkan belum dibeli jangan deh nah kalau gula pasir sudah dibeli ya kita kasih angka satu maka akan bertampil checklist dan warna kuning oke berikutnya copy nah kita sudah beli angka 1 akan berwarna checklist dan seterusnya ya oke udah-udah bermanfaat jangan lupa like video saya dan dukung channel saya dengan cara subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video berikutnya semoga bermanfaat ilahi taufi kuala hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati